Keteng fatwa, fatwanya Sufyan Asauri. Ini keren kena tenang ya. Ada preman yang senang ane malak atau senang ane nakal. Senang ane minum, medoh, senang ane gawe kerusuhan. Terus si preman tadi itu mau mati di padang pasir. Ini keren kena ya. Terus minta tolong air minum, minta tolong diberi air minum. Sufyan Asauri berpendapat, enggak usah dikasih. Karena kalau dia hidup, itu nanti jadi preman lagi, senang ane nakal. Kalau nakal berarti Anda menolong terjadinya kerusakan di bumi. Lagipula, api ewang nakal menjadi mati, jadi Sufyan Asauri. Api ewang nakal menjadi nakal, mati. Terus yang satu lama beberapa rendah, dia itu mutor, dia itu darurat. Wang darurat itu ditulung. Misalnya kita jadi dokter, terus ada orang kecelakaan. Masa kita tako. Ini oplosan, tahu raya. Dan aku misalnya Bidu Partai ini, Sat Partai, tahu raya. Apa punan aku yang fanatik BNU, ini ada tahu raya. Yang mana si Muhammadiyah ini Muhammadiyah, tahu raya. Rasul-sulnya ada yang alih sunnah rasul. Wah, ini Raji Gautin rasa tulung. Berkara, ayo rebat. Padahal lulung wangi sunnah apa? Rasul. Ayo rebat, nama aduh. Aduh, sing matri, jelas. Kelar bayar, tahu raya. Apalah, caraku lu jelas. Lu jujur, Mas Yudro. Kelar bayar, tak tulung lah. Ora, ora, ora. Pendapat itu terus jadi dua kubu. Yang satu bilang, gak usah ditolong. Karena dengan nolong dia berarti menghancurkan peradaban. Karena dia berpotensi, nakal lagi, rusak tatanan, lagi. Seksi tak berbeda, padahal tidur. Lah, era saniki, era sekuler saniki. Orang mesti lebih sepakat ditolong. Berkara dari khas asasi manusia hidup itu khas asasi nama manusia. Katanya nonton itu kayak dulu tuh jadi polemik. Kalau sekarang kayak ustabu. Orang berobat. Sekutu diobat, ada rasa takok. Rian, zaman ulama rian, orang berobat. Itu langsung ditolong. Yang kira-kira mari jadi kekuatan dari miras obat. Yang mati, yang. Wiss. Jadi misalnya ada germol, orang. Caru lama diisi, caru dokternya. Kau ada api mati. Tapi jadi senti mati. Itu susah. Maksudnya, kita ngembar. Ben kita orang terlibat, nolong orang itu. Sani ini, era ini ku muntik. Yang nonton itu termasuk kebenaran. Sera kudu, anut selera aneh orang. Oke. Tapi sani ini muntelas. Madhab ini muntelas. Madhab sekarang lebih gampang. Maksudnya, kita tulung. Ditulung. Dan itu pun walaupun. Kudu, biar apa? Bater ngertes. Di polemik-polemik nonton itu mulai ulama rian. Sampai saat ini. Faham gitu. Terus kudu, sukun. Madhab-madhab semacam-macam ini. Oke, diuji lah. Diuji, tapi rasa berlebihan. Ini ulama Mekah, ini tidak. Malah saat ini, WLMN, acara media. Ini tokoh nasional, ini lokal. Jadi mesti bener, nopo? Nasional. Jadi saki-saki alim, terus misalnya. Tapi menurut, fokus ini TV-TV dulu. Gue ada semua alim, ternan. Macamu in setengah wapal, buka di setengah wapal. Musa tokoh populernya TV jariin lokal. Bagaimana? Nasional. Musibah tenang, di rumah tanah, bandingannya lokal. Bagaimana? Nasional. Masya artis yang enak ya, wakil. Tunggu itu ayu, duang desa gunung gitu. Ya, wakil. Tunggu itu ada artis nasional sih. Ngomongong muru itu, ini tau boi, wakil tokoh-nokoh. Nasional. Diling-ilingnya gitu. Terus, Tetapi ketika polemik, terus ukuran ini nasional, ini lokal. Aku sering ditangkletik, ngotong. Tapi aku lagi buatan tersinggung, aku lagi pribadi. Enggak hukumnya menusau, yang mau tersinggung. Tapi lagi, ini sepuduh tersinggung. Manyak uang. Ini Islam mulih cilik, ngaji mulih cilik. Kalah habis. Uang-uang ngotong itu. Atau mereka kalau fatwa kan, ngawur sekali, buatan-anten apa ilmu? Buatan-anten ilmu ini. Sampai jangan ikut gitu, yang pun terserah. Maka ukuran tokoh. Kalau sesuai, orang kok naik ulama Indonesia, habis ulama Mekah, tokoh nasional, musuh inter. Masuk udah alwa kalang menang. Lagi jawabah Indonesia, internasional. Masuk ulama Singgapur, bahasa kita, ulama-nok. Tuh kali seminar, akal-akalantok. Karena kalau Malaysia, harus jari seminar internasional. Misalnya, sebenarnya wakil presiden, uriban RTG ini kan rapat RT. Padahal, itu ke wakil presiden. Tetapi, nggak ditekani wong Nigriya, sing Rarapopo, tekan Indonesia seminar, internasional. Lalu ulama itu, kok yuk ngonu, bensaman, jadi misalnya, ulama internasional. Lagi orang Indonesia, jadi, berasal. Oh, kok terus malah jadi momok, berarti kita mesti kalah, karena kita lokal, menghadapi ulama internasional. wadal pahpoh, rarapopo. Ulama internasional, jadi anekdot, dikone hukumi kerupuk, dari sini sifir, ke kerupuk cujwili, bareng di goreng, mulet pokwakan. Ulama internasional, sayang, masak, wadah haram, wadah sifir. Saya ingin, saya kubuk kerupuk, dari sini sifir. sehingga, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin. Terima kasih. 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 sebanyak hari akan panas ya serabu akan mengumpulkan ahlunar yang banyak tali itu mengkodati campur apa emak, bila emak kulitkan barang sitipangan, minhal sanggih sahajarati sekum banyak siru mengkodati sauban emak kulit utawa emak sauban halitati campuran emak kulit cuma innamar jahim lelah jahim mengonomi saat temen bali ini lelah jahim yang ternyata maring rokok jahim yukhidu maidai apa ikhidawu anna humsakta menea ahlunar yukhrojuna dan takno sebuah alunar minhah sanggih kawasan ahli nar, kawasan itu di surbilham yang pernah ngepanyu sing banget panasin, wanna humsakta menea alhamim mukharijahai kona ing jabaneh hadihin nar inna hum alfaw abaa humdoli nafawum ala ahdarih mikroon gak kalau terangno gak tak terangno ga ga paham kau harus mimpus warga jadi paham jadi pilihannya itu jadi enak gue saya paham enak saya paham sebabnya bunroko jadi rafaham jadi bunroksat direncana bunroko wajib lebum lebum bunroksat direncana datanya ahli suargo kurang penggawaian sholatnya serawajib jadi kurang penggawaian ahli suargo ini saya ingin kurang penggawaiannya itu jagungan jadi misalnya kulau mustofaruhin jagungan biye enak nih suargo ya enak terus cerita saya itu punya temen ateis saya punya temen komunis yang ketika pertemanan dengan kita sering menghina kita karena kita ini percaya adanya hari kebang kita temen saya itu sering melecehkan masa kita sudah jadi debu jadi tulang belulang kemudian kita akan dibalas amal-amal kita jadi singkat cerita ini nunjuk nana wong soleh oleh kancaran wong dolim ya ini catatan ya bahwa orang soleh itu zaman hindunya oleh kancaran wong dolim buktinya yang soleh ini masuk surga kemudian kenangannya punya temen ateis zaman di dunia punya temen apa ateis entah temennya itu temen temen kerja atau temen kantor tentu tidak temen dalam akidah mungkin akidahnya tetap kita islam mereka ateis tapi temen entah faktor kantor entah faktor profesi entah faktor kerabat tapi yang jelas si orang penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya temen ateis ini kanali korin yang temen saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya a'idha mitna wakuna turoba wa'idhoman a'idna lama di dunia masak kita sudah jadi debu jadi balung tulang belulang kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari pembalah balasan nah terus ketika jagungan ini tadi saya bilang aliswar gue kurang penggawian tapi dulu dari kancar-kancar moh kurang maluk dikancar jadi jadi ketika Rukhin api dulu dari Mustafa dari Kifuat moh aku gak kancak dulu di sini lah si Rukhin ini kan orang kurang penggawian melenik dunia sama ini suarga terus lalu 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 jadi orang-orang yang tahu dimaki-maki kubu sebelah, aku nak kubu sebelahnya menebun rokok aku kuening suargo gak marah, gak delok jadi khasat itu ya seru jadi, nak kulam buatan, makamnya buatan aku makamnya rukin bareng, jadi wari loh, dinyak melarat, gendut, keriting, mangel kudu menangis, sengenya menebun rokok kudu sampai, sengenya kita menebun rokok gak puas ya makanya gambarannya koran itu, manusia tetap manusia ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya, misalnya mungkin Amerika, mungkin negara-negara yang sekarang kumuluhur dengan teori kapitalisnya mungkin ngenyak Ethiopia, ngenyak Syria, ngenyak tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia, tetap iman tetap swasta masuk surga, meskipun ngurwat negara, tidak pedes tapi yang ngurwat negara, benar tapi yang ngurwat iman tidak benar, bisa saja nanti masuk, neraka itu makanya kita problem di dunia kan gitu makanya saya mohon, nah umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu dari awal kita nanti enaknya itu di surga kali di dunia kita pasti salah ngelola negara, banyak negara Islam yang carut ngurus buju, banyak santri yang pegah ngurus anak yu rahisong, anak yu dhubu wuling ke babak kita ini kan ngurus ayasan yu rahisong, kan semua yang berbawa Islam harus dicarut karena ya apa ya, dari awal kita ini mah nggak serius ngurus dunia kalau serius, kita nyimpen duit udah di dosa no kisam api riba rentenir udah di dosa api ngatur dunia, temen-temen udah di dosa awal itu al mudabir, ngatur ngatur barang akhirnya karena udah di dosa terus goblok sebagian goblok kasih, sebagian keterusan gak harus ngerepot, keterusan sampai asli lah itu terus kombinasi, no jadi orang islam ini orang serius mengurus dunia kadang punya pemimpin fase kelas jadi ribet orang islam akhirnya kita ini di indah orang-orang kafir itu kalau melewati orang islam pasti ngeyak ngelola negara nggak bisa, ngelola keluarga nggak bisa nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir jadi itu menunjukkan bahwa kita nggak pernah puas sebelum dendam menertawakan jadi ini suarga itu cita-cita itu ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka terus di sini teras-teras suarga dipertontonkan orang kafir alal araw itu yang jurun hal suwi bal kufaru makanu jadi dendam itu penting tapi di sini suarga itu sepertinya sudah kalah itu menurut jadi menteri ya menurut jadi sepertinya menurut sepertinya menurut sepertinya menurut sepertinya cuma ada benar di hilang itu lebih baik tapi rasa rasa kerusuhan biasa ngermeng ya ngermeng jadi tidak ada di udun katanya emang gitu orang emosi nak dimpet itu ada di udun jadi bisa ada ngermeng ya tapi yang jelas Allah punya sunnah bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah sehingga ahlul jannah yang notabene sudah penuh kenikmatan itu tetep dia tidak lega tidak lega kalau tidak tahu nasib orang yang dulu menghina di dia makanya tadi makanya ini peringatan bagi kita bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh buktinya tadi alisurga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya katanya nanti tidak ada hari kebang kita lalu teman ateis saya sekarang dimana sekajak kancang eh duh loh ya teman-temannya bilang faya kuluna lagak tapi si teman ini tetap ingin melihat terus dilihat ternyata itu di neraka terus melakukan dialek tadi apa yang kamu katakan salah kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah ternyata saya sekarang tidak mati jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal koran itu harus apal sampai seperti saya ini sehingga tahu duduk perkara ini koran itu kayak apa kalau mau koran itu ibadah tapi tidak paham orang yang tukang mata ini ini apal koran gara-gara rafah itu akhirnya kawaco itu kandani ku anggel sengandani kutu aku sengandani mustafa padu merapal kan sengandani kutu aku gua yobong kumikir apa gunanya misalkan apal Pancasila tapi raso ngelakuin apa Pancasila ngapal tau keadilan sosial bagi seluruh jabat atau ngomong-ngomong jelas bagi seluruh rakyat Indonesia juga boleh koran juga gitu kita ini manusia punya watak dendam tapi dendam ini dikelola oleh Islam dendamnya mending suar goa ini tunya seben tunya umur sedilu tenang betul orang-orang mu'min itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir itu tadi kok lah kok itu minum ini kainali korinsa punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya teman saya itu selalu mencibir masa kamu percaya hari kebangkitan kita nanti kan sudah jadi tanah jadi tulang belulang masa bangun lagi yang bener saja kamu nah orang-orang yang mencibir ini kan sakit orang dicibir itu kan nah sakitnya itu terbawa sampai surga tapi aku yang bener aku berdendam jadi dendam itu anak-anak suar goa anaknya nerok orang-orang berdendam dan anjuti malaikat oleh dendam dia tapi bangun suar goe happy-happy aku itu kanjam disik sopuhai ngurah konca partai maksudnya konca ya jadi sok nani suarga musa musa mudeloh jubilis warganya sak durmu nani juga gemar musa yaku demen isin gusupen deh musa jubilis warganya di musa ku semuanya aku repot eh jadi terus kedua lagi peringatan dari quran awo itu sanggeng kudrohnya itu senangannya gawi fitnah fitnah itu suatu yang gak masuk akal jadi wong kafir atau wong islam biamba iku kan iman sesuatu yang paradok iku kan ngimani yang suku nerokoi ku ono wik lewung nerokoi panasih ngono ono wik karena jari wong kafir muhammad tabaswe tabara waras mergohong nerokoi ku makan sajaratus siapku nani wong kafir tabaguyu muhammad uga waras jari nerokoi banget panasih tapi di saat yang sama ngomong wet iso tumbuh mestinya nerokoi itu kan gak ada pohon melani awo nati ngertikan wama ja'al narru'yallati arwaina ka'ila fitnatal linnas wa syajaratal mala'u natafil quran jadi satu orang itu diuji disuruh ngimani isra mi'rod nabi yang tetap posisinya di mekkah diberitakan oleh quran bahwa nabi telah menembus langit Sabtu dalam lahduh satu malam wong kafir malah guyu-guyu terus kedua ada pohon yang tumbuh di neraka melani dawe pengirahan sebuti wama ja'al narru'yallati arwaina ka'ila fitnatal linnas wa syajaratal mala'u natafil quran jadi di uji dia menggunakan oleh orang islam seperti ini yang mengklaim negara islam tata kelolahnya carut ma'arut yang negara non islam kadang tata kelolahnya rapi sehingga seakan-akan kita ini salah kita mengurus dunia wera iso kita mengurus akhirat tapi saya berharap yang di ciber ini sebabnya melebus warga jadi itu bisa dendam tapi kalau kita melebus rokok itu tidak berdendam makanya kita tidak ada rencana melebus rokok kita tidak ada kita harus mengalami kita harus mengalami yang jangan sampai kita mengalami kita sendiri disiksa jadi pengirahan itu memang memang sering dame sesuatu itu paradok tapi memang Allah sengaja mana pula-pula balik matur ulama itu banyak yang jaga akhlak ya banyak yang jaga ilmu yang banyak kadang yang jaga ilmu itu yang akhirnya nyuan sewa sang kemelek dan itu penting saya dimana-mana bilang sesuatu itu kadang nggak bisa dijelaskan secara baik-baik syaratnya itu sang kemelek cuma karena itu nggak mungkin kita nisbatkan pada Nabi ben aku aja yang tanggung jawab gue gak gini sesuatu nabi kan ngelak maksudnya nabi kok digerakan sang kemelek ben aku aja gak banyak salah aku sih yang tanggung jawab tapi kenyalan aku ngerokok yakin ngerokok siji ya orang level nombor siji ya orang level bisa sohabat itu akhirnya nyuan sewa cara orang sohabat itu sang kemelek mereka mengangkel ada orang mana kelep bicara aku gak bengi wu pas apa nyembah berlaku juga boleh pas duyoy luak aku mikir masuk pengiran duyoy luak menengah itu apapan dikencingi wu ada lagi orang kedui orang munafek tanya Muhammad kamu itu mengklaim kamu dapat wahyu sekarang ontasaya hilang lalu posisi ontasaya dimana kamu mengklaim tahu barang goib sekarang ontasaya dimana sohabat akhirnya kacang kemelek tak kaleng apa-apa pokoknya butuhnya mantel lo mereka gak terima nabi ini aku pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendidik yang menyudutkan yang paling parah mau yang paling parah mau nah jauh itu alihah yuk aku yang menyelungi wu kayak apa-apa nah sama misalnya orang kafir bilang orang Swiss lebih bahagia timbang orang Eropa orang Eropa lebih bahagia timbang orang Syria kamu harus bilang kata siapa coba ukur kita yang miskin kita yang gak menteri kita yang gak siapa-siapa antikan ditimbang kebahagiaan kita dengan menteri gak mesti kalah mereka juga punya atasan yang mengganggu kan gue jadi buruhnya majikan ya tersita oleh atasan menteri ya tersita oleh atas kebebasannya ya ada yang tersita kayak pintu harus ngantor kayak pengen makan harus rapat kamu ya tersita apa yang makan sesuai tersitanya macam-macam kan semua itu kita sama kok ada yang sesuatu yang kita tidak kesam mereka juga sama ada sesuatu yang tidak sebenarnya pola hidup itu kan sama dan itu kadang-kadang yang jadi yang ini kadang-kadang mau cangkamelek yang bisa jawabnya tapi saya ulang lagi itu gak mungkin kamu menisbatkan kepada Rasulullah karena Rasulullah itu ahsanan nasih kholkom tapi ulama' yang tetap nge-nigi sehingga libur sehingga kira-kira cangkamelek tetap keramat kalau kita lah minimal kalau itu cangkamelek tetap keramat kita sopan tetap keramat kita ada ilmu nih kita ada sopan itu ada pengaruh ya kita ada sopan tetap keramat aku yakin keramat aku kita sopan lah ya kita ada ilmu ini apa sopan itu keliru cangkamelek ya keliru mati ya keliru sekadang keliru ada ulama' diomongi Pak Yayi kalau neraka itu kalau setan dari api kemudian setan disiksa api kan sejenis susahnya apa dia ini mangkel terus ngambil segenggam tanah di sawrora ini loroh Yayi jari keko tanah kenek tanah kok loroh gak bisa seperti ini dia ini diberi penjelasan baik-baik setan ini kok gini jadi disiksa di neraka kan gak apa-apa sama-sama api dia ini ngambil tanah sawrora ini barang orang sakit kaya jadi kok tanah kenek tanah kok sakit hanya jangan katakan kalau setan dari api kena api enggak sakit coba kamu kasih penjelasan baik-baik gak putri ngak 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 putri kesewan cabe jenengan kena tanah seperti ini kenek tanah kok biasa kenek kesewan beneran saya enggak sawrora ini terus kiripan padahal materi manusia dari tanah ternyata kena tanah Sakit Makanya dendam itu penting Tapi tadi loh ya Bukan dalam konteks dunia Ini suaraku Dengan tanda kutip dendam tadi Ini tetap gak terima Orang yang dulu menghina saya iman Kemudian orang itu di surga gak terima Makanya diberi Untuk melihat bahwa temannya masuk Kemudian temannya dilihat Kemudian temannya di neraka Dan belum berhenti dendamnya disini Dia ngomel-ngomel Kamu kan yang hampir saja menyesatkan saya Jadi orang suaraku ini Arah ngomel ya orang lega Ayo milih suaraku apa milih dendam Dendam Jadi mulai ngaji Bengero Jadi ben lega Jadi gue kutu dendam Mungkin orang suka-suka Kutu dendam Jutu ya gini Saya suka-suka Saya suka aku Cepulnya saya mau dendam Ini suaraku yang saya lakukan Pancet ya orang suka menangan Jadi gue kutu jelas ya Jadi Kenapa saya bilang cangkem Karena tadi dulu Sohabat itu kadang kesulitan Nanggepi komentarnya Orang-orang munafek Karena tadi itu Nabi itu Sampai nak ceritanya Nabi Dari sisi yang baik-baik saja Maksudnya baik-baik itu Sohabat merapkan Orang munafek itu takohan yang anak Ya Muhammad Orang takku itu rontok ireng Kalau anaknya rontok ini Yang majangi Sampai jari sampai Aku Ayo 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 Orang urusan itu Apa yang ditakok Jadi ini Ada yang lecehkan oleh Nabi Nabi itu takohi urusan Kalau misalnya kiai Alim alamah Tukang moco jalan Tetakok Kus Jari lukin Kalau gadah kucing Ini kurupanya Kalau bedo-bedo Ini yang majangi Kucing putih Kan ngenyak uang Kiai Tetakok urusan Perselingkuhan Kucing Aku kena Bidu Kalau tidak Mesti sohabat Aku Terus Tapi apa Kalau tidak Ini hilang Muhammad Kamu mengklaim Tahu barang Baik Lalu Unta saya Sekarang hilang Dimana Itu saya sohabat Maksudnya Sohabat tadi Agak nyolong Mangkel Nawa Caraku Zaman sohabat Kemenang Nabi Sekarang hilang Untamu Nabi Batakoy Enggak mungkin Seperti ini Kita baik-baik Jajal Misalnya Nabi Suka Nihak mikir Malah Aku mau luhur Kan Nabi Kasih waktu Untuk Meditasi Maksudnya Malah Kakak hasil Sopan Ini Untuk Nabi Nabi Kan lebih Gampang 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 Makanya Dulu Mulai sohabat Ada sohabat Kayak Umar Kayak Khalid Bin Walid Aku jaga Ini Ngomong Yang ini Masyur Maksudnya Mohamad Kamu betul Mikrod Ya Saidin Ali Dibarani Ali Sikil Angkat Sito Angkat Angkat Terbang Kakinya Terangkat Sikil 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 Karena Pintar Nganggap Sikil 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 Kan Deknya Kepengen Mengalahkan Nabi Dan Mengalahkan Ali Terakhir Sikil 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 Asikil Makanya Saya punya Renjana Mumpam Aku Menangi Nabi 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 Tidak Tidak Aksanan Si Kampau Nabi kita selamatkan supaya tetap steril Masyur kan jadi ada orang Yahudi itu Bawa kambing mati Ya Muhammad Kambing yang mati ini yang bunuh siapa Karena Nabi orang Tauhid Ya Allah Yang bunuh kambing mati itu Agamamu ini aneh Muhammad Yang dibunuh Allah langsung Orisinil haram Yang lewat tangan-tangan jahil manusia Halal Itu yang disebut Coba coro aku menangi Nabi Nah coro medis kan jelas ya Kan tentu sehat yang disembelih Karena darahnya keluar Mereka ngomong Orisinil dibunuh orang langsung kok malah Haram yang dibunuh manusia Ini aneh matagamu Coro aku menangi jaman Nabi Yono pangan diwe Gampang dikira-kira Tapi ini ujian Nabi lho Sengitikan Kue wajah yang penggemarin Nabi Kancang kemelek pantas Selain disepakat Yara bakal dati Nabi Yoke nak munih halal Yopangan tak no Kan diknya munih halal kan Yowus minta no Benda mangan apa bah Badang Tapi Nabi kan gak mungkin Ngetikan seperti Tapi sahabatnya aduh ngetikan gitu Menurut gue ya manggal Jadi kadang-kadang orang itu gak bisa Dikasih penjelasan secara apa Baik Ya tapi tadi saya ulang lagi Kita kudu tetap nyelamat Nabi Jadi sebelumnya ulama Kudu kuras Masalah bab Ngedepi orang fasik Kuras Masyurusidina Ali Nanti dibat di orang ateis Ali Kue sehari terkenal Sohabatnya Nabi paling cerdas Umpaknya Kue sehari-hari Mereka rewangi sholat Mereka rewangi poso Kemudian sehingga mati Rana popo Terus gue rugi Mereka rewangi sholat Mereka rewangi poso Mereka rewangi takwa Ternyata nanti di akhirat gak ada Gak ada apa-apa Karena aku kan enak Neng dunia Gak tau sholat Gak tau poso Jadi nanti kalau gak ada apa-apa Kan gak masalah Aku di dunia Gak pernah kebebanan Aturan-aturan Sare Masyur Dawa Sayyidina Ali Jika yang kamu katakan benar Yang lolos gak hanya kamu Saya pun lolos Jika nanti di akhirat gak ada hisam Memang yang selamat Kue do'aku lah yo Selamat Kue bodoh-bodoh Hisa Jika yang kamu katakan benar Gak ada hisam Maka kamu selamat Saya pun Selamat Rumah kamu Tapi jika yang saya katakan benar Saya selamat Kue rusak Lihku muka rasyidina ali Yang kemelek tapi Muka rasyidina ali Muka sih ngomong ruhin Karena orang seperti itu Raya isu Bawa terangnya Api-api Kekamunan Gih menggede Duk-duk mangke Duk-duk mangke Duk-duk mangke kesuwan li Kue nak mati Wek SMS aku Malah belum dinding Ngomong Maka jawabnya Jika yang kamu katakan benar Yang selamat Tidak hanya kamu Saya pun Selamat Karena gak ada apa Bisa Tapi jika yang saya katakan benar Maka Tahu lasna wa ahlak Tasa selamat Kamuru Mulani corokulowong Islam kuduyakin Lebih suarga Saya berkali-kali bilang Kita pun nuruti khuatir Sebenarnya sholat kita potensi Gak diterima Allah Karena anda ikhlas Kuasa kita juga gitu Tapi masalahnya Kubu sebelah Darah ini siapapun mati Itu masuk Suarga Ulan aku kalah ikon So kalah Ulan aku sekampanye paling gampang Ngaji suarga Ngaji rapaham ya Suarga Ngau kitab ngalor ngidul ya Suarga Modus gaya-gayaan ya Suarga Ngaji mergok mangkel bujo ya Suarga Ngaji ngelalek hutang ya Suarga Ngopong kubu sebelah Suarga terus Terus Sengiman Suarga Soal akhirnya Pada akhirnya Tentang masuk Suarga Pada akhirnya Kapan Sepuluh tahun Aku ingin Ngorong lakoni Jadi ini penting ya Kita harus terbiasa Berpikir secara Tadi Suarga Sohabat Ulama Aku nak ngadepi Ulan Fasek Akhirnya Sangkemelek Mereka Kadang penjelasan Lebih gampang Cuma tadi Saya ulang lagi Nabi harus kita selamatkan Bajannya Nabi Ibrahim Yang podo Parah Jadi ketika Beliau mematahkan Semua berhala yang kecil Kan kapaknya Dikalungkan Berhala yang Barang ditakai Siapa yang melakukan Itu takaknya Sehingga kapak Aku ragu kapak Jadi ketua Ketuaan yang kabir Utegem loh Mereka Baru Bukan nakai Baru Bukan nakai Lalu tegem Dikaruan Baru Ngomong Sembah Berbual Nabi Ibrahim Caranya Ngendikan Nabi Aku Lalu Ngugau Kurang Nabi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Dikaruan Baru 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 Sambah Baru Diterang Nabi Apian Ngapun Nabi Ngapun Sangat Nabi Kesuen Yakin Kesuen Udah cuma Sambah Sambah Nabi 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 Tapi Orang Demik Adun Nabi Nabi Apa Logikanya Saya Musuh Di Musuh Saya Gabung Baru 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 Soal Nabi Baru Baru Akhirat Keren Apa Susah Nabi Sujud Apa Susah Nabi Ibadah Keren Nabi Sambah Akhirat Kalian Jadi Sambah Moham Lirag Yang Orang Yang Uno Sambah tetapi kita tidak mempunyai jawabannya, kita tidak mempunyai jawabannya karena kita tidak ingin menginginkan guru apalagi melangkai saya tidak mempunyai jawabannya, saya tidak mempunyai jawabannya, tapi saya melangkai guru karena saya menyewon pengheran tetap bodoh, karena ini tetap sopan tidak melangkai tetap sedcapai mis командir lebih dari mock business baru sekitar atau saya mengekalkan informasi kakal atau saya memperolehkan penghadiran menurutanya mereka memperoleh, melihat, tidak hanya sedang melawan saya, mereka. namun mereka tidak tahu misalnya memang tidak baik, kita telah mencantungi guru itu tidak baik jelas gitu tuh sendiri bukti orang soleh itu boleh berteman orang macam-macam bernya ini ahlul jannah bercerita dulu punya teman ateis jelas ya yang teman itu mengingkari adanya hari kebang tapi nyatanya orang soleh ini tetap masuk surga artinya apa pertemanan di dunia sama orang ateis ini tidak menghalangi dia masuk surga tentu ya sebatas pertemanan orang koncok boleh demenani orang jenis koncok maksudnya berteman mungkin satu kantor atau ditakdir tetangga atau ditakdir apa tentu tidak ngikuti apa kemaksiatannya tapi tetap berteman karena istilahnya ini kanalikorin saya punya teman sohibun yungkirul bakdasa punya teman yang mengingkari hari kebang kita yang teman itu setiap kali ketemu saya menciper saya teman saya itu selalu menciper masak kita nanti dibangkitkan lagi padahal kita sudah jadi debu dan jadi tulang belu lalu teman saya ini nasibnya gimana bersama Allah dipertontonkan santanya teman itu masuk neraka intinya apa orang soleh ini ketika di dunia punya teman orang tidak soleh dan itu itu tidak disalahkan Om Om tetap dia ahlil jan nah dan temannya karena salah tetap ahlin nah ranya enggak ada cerita terus berhubungi kan camu kembun rokonda makanya kita rileks aja di Indonesia kancanan tonggong macem-macem tenang sementing Alaikum anfusakum layatur hukum mantullah idah tati itu yang penting jaga diri kamu sendiri dan setelah diri kamu terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu ses sesat ya Yuhalladzina amanu Alaikum anfusakum layatur hukum mantullah idah tati itu jaga diri kamu kualitas hidat kamu jaga kualitas kebaikan kamu jaga setelah semuanya terjaga tidak masalah orang sekeliling kamu ses sesat ya kayak teman ini dia punya teman ateis tapi dia tetap Islami dia konsisten dalam pertahankan iman ternyata dia tetap ahlil jan nah padahal punya teman ateis jelas ya tetap sendiri supaya clear bahwa karena kita di dunia mesti berteman orang macam-macam apalagi semenjak saya dari Korea tuh melihat orang Islam ingin bikin medjet padahal bosnya orang ateis is teman kerjanya orang ateis tapi mereka nyatanya imannya tidak goyah mereka ingin bikin medjet urunan bikin medjet padahal temenya noboh dan itu enggak masalah nanti kalau itu soleh terus sampai di surga gue libus gue segini-gini di gue pun arah ketemu yorale bos jadi manusia itu masih disini suaranya agak ketemu rivalnya jadi semuanya bahwa nah rival politik gue nggak tahu saya itu enggak ada ayatnya enggak ada penjelasannya di Koran dan enggak perlu menjelaskan barang dunia terang non-Koran kemulyanan walaupun teresnya sampai bukti ke anna hurfa mali tersebut inna hum alfau abah um dolin inna usata meneku fariku alfau kodoh metu isopo kufar wajadu tekesi metu isopo kufar abah umen bapak-bapak kufar di petui dolina khalik sesat kapir mereka itu menjadi kafir karena punya tradisi bapak-bapaknya ya kafir terus setelah bapak-bapaknya kafir fahum mongkote wongake ala asari mengatasi jejak-jejak bapak-bapak wongake yurau unai ku anot kapela mereka punya bapak-bapak kafir dan kekafiran itu diikuti oleh mereka mereka ya saya juna dikesipodong ikuti sopoh agak ila tibai himaring anot ning abai him faesro unam kau kegancangan to sopoh agak ilai himaring itibail abak maksudnya gini kalau tahu senior kita sesat ya jangan ikut mereka enggak bapaknya sesat nyembah batu nyembah makhluk mereka ikut menyembah batu menyembah makhluk harusnya kalau salah kan gak perlu apa diikuti jadi kesalahan itu ya kadang ikuti tradisi tapi ya tradisi yang seperti itu kalau tradisi yang baik ya harus diikuti walau kotelan teman-teman sesat koblam sederinya iki generasi sopa aktarul awalin sopa aki aki wong disi minal umami saya berpura umat al-mahadiyah tegang wiskliwat walau kotar sana teman-teman ngutus ingsun fiink dalam kakbeh mungkiri naeng ngungsi meringat na kakbeh minar rusili saya berpura-pura rusul mukhawwifi na tur ngega i peringatan kakbeh fangcur mongkohal fangcur mongkoh angenangana sirakai faqana khali kaya opo on opo akibatul mungkirin opo akibatnya wong sing di gai peringatan ayil kafirin dikese wong kafir kakbeh ay akibat durum dikesewati akibatnya kakbeh akhir dari perjalanan mereka wala dabu seksa orang yang tidak iman pasti akhir perjalanan mereka melalui dunia lebih baik ketimbang kita kehidupan dunianya lebih baik ketimbang kita intinya kuil juga sampai kalah dunia kalah akhirat awas kekalah dunia juga sampai di sini-sini wong juga jalanan boleh kalah dunia gunanya apa konsep jalanan ngalor gitu itu isi jalanan kalah dunia menang akhirat sepuluhnya kalah bisan ya imnalillah wa inna ilaihin wong rojo awas ke sebenernya ku suaraku sini-sini wong illa ibadah wong kecuali biro-proka ulian awal mukhlasi nakang ikhlas kabih ilmu'mini nakang mu'min kabih ibadah wong kecuali biro-proka ulian awal mukhlasi nakang ikhlasi 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 lalu kira'ah di fathigh Lazimia 5 yang ngatase wajanan moco lam jadi kira'ah itu ada ibiadah wahil mukkhilisin ada ibiadah wahil mukhlasi jadi memang dua kira'ah tapi ini ngungum ya tu aneh-aneh walakad nadhanna Nuhuzzalani malmujibun walakad nadhanna teman-teman dongona kita sopan MP3 Nabi khalilandauin Akinu Robby inni maklubun fantasir Robby do minoran Indonesia ini satu mitten makhlubun jangkala no fantasir mau kokulo aturi nolongi panjenengan khalani malmu jibun mpongko iku banget nema te sopa Almu jibun sopo dat sing embadani lagu-gumarin Maksudnya Nabi Noah ketika tertekan oleh kaumnya Kemudian Nabi Noah berdoa kepada saya Dan saya kata Allah Buntat terbaik yang memberi terkabulnya Berdoa kepada saya kata Allah Dan saya kata Allah adalah buntat terbaik yang bisa mengabulkan doa Buntat terbaik yang memberi terkabulnya di atas sekomen abidno faahleknak umong kong kursaingsun engkau minabino bilhoroki kelaman tenggelam jadi kue nak mangelbek wong wong singoraiman ikut pilihannya itu ke para pengerana para pengerana singoraiman di kalah no pengeran kerausah jadi ekstremis malah ribet diwe pasrana no pengeran anak kira wali rahmat dimandi rahmat ya us sementeng kue nengdunya bernegara secara masyarakat gaburu datinowo teroris gaburu datinowo ekstremis karena nabi noh ketika mangel bekaume nabi noh ngebom mereka apa matur pengeran matur pengeran kemudian pengeran sendiri yang ngambil tindak-tindak yang ngono ambil musa 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 khasut mbak kue tapi mpoh konang pengeran malam bilo kono nah kadang musa mulai bener dibangkono dibangkono kono kerja keras juga terus dua orang bikin kue skiri turat-turu terus pasut no juwule pengeran bener-bener pokok gue pemalas kalau pekerja keras jempa ngono dan juga mati musaung sholah merkena maksud no malam balik ngkue dimusau sirasolah jadi menangkue apodora sholah ya mbarah jelas hai 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 ngomong kongru saingsun hum engkau manabino bilgoroki kalau nopo tenggel seinglas nabi-nabi dulu nak kecewa mbak muswa itu matur berhitung pengiran buatan kalau perang itu beda loh nabi kalau perang dia perang di arena perang dibadar di ukur jadi janjian terus duel orang kok muswa itu terus di sembelai buat nonton ya kalau mau perangnya janjian jadi fair mereka ngat nantang nabi tentu kan nggak baik kalau kebenaran ditantang kebatilan tidak berat terus akhirnya duelnya tidak yang yang jelas perang itu tidak sepihak makanya bahasa harapnya takotul saling perang jadi wajan kalau dalam naku itu dalam shoraf tuh kotala itu wajannya musyarokah musyarokah tuh saling saling merang saling nyerang jadi nggak boleh sepi sepihak makanya janjian oke mau itu nah badrun kita perjagaian kita ketemu di apa beda terus ketemu orang kok Hai limpi-limpi namun buatan memang tarung jadi keren sing kalah ya keren yang menang ya keren aku Hai corong jawa wani adep buatan 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 nyulek nih buatan sehingga disebut muqotala tonopaki kita masternya itu kotala yukotilu muqotala tan malah latihan sorok lecon karena syarat mufasir itu harus ahli nawa sorok wana cena ulang nyelamat noin sundu ing nabi nawa Allah ulang keluargani nabi minal karfi al-zim saking banjir singgedi ayil horki tegas selamat songkot tenggel-tengelam wajanalan keing sundri atau yang nakturin nabi nuhum al-bagin karena sumungkot yang menusuhi kuluhum skabernasikum minaslih sangin turun nabi nuh alihis salam makanya jenengan yang syukur jadi turunan yang sekarang sudah steril saya ulang lagi kamu kamu ini sudah turunan yang steril tidak ada bapak yang kafir yukwekabih singhaji jalan ini wakabih ini bambah kamu sudah teril karena manusia pertama nabi Adam terus nabi Adam seterusnya itu masih ada yang kafir macam-macam era nabi nuh ini bapak kedua singkafir ke tenggelam kabih terus ada orang 80 semuanya mu'min makanya kita-kita yang sekarang itu istilahnya Allah zhuryataman hamalna manu kita ini turunan orang yang diangkat di peraunya nabi nuh makanya manusia pertama dari nabi Adam terus itu pasti macam-macam era setelah nabi nuh sudah steril gak ada lagi yang apa kafir umpomo babamu ada sing kafir mana ya itu ya kafir sing orang asli sehingga ngkok ya langkai wai maksudnya juga anggap langkai wai terus melok basing nuh sing mu'min ya jelas ya fannasukulluhum minaslihi alihis salam jadi setelah periode banjir itu semua manusia itu sudah turunan nabi nuh dan pas itu sudah steril semuanya apa mu'min ya orang 80 semuanya orang apa nah setelah itu ada lagi yang kafir laku raro iku sing dari tiba-mumu torah raro yorah berurau gue mulanya orang apal nasa aku penting gak kong biasa bernuh raro Hai tatifah nasuh mongkote menusokulluhumis gabenna siku minaslihi sanggeng turunan nabi nuh alih salam wakana lanonai kulau kedino sopa salah satu awal adin sopa telur berapur anak Sam pertama Sam wawabul arob wafaris warrum waham wawabu sudan singkhamu abu sudan bapak ewang nawa sudan wayafas orang semua jahfis yafas abu turki bapak ewang kuti wal khazar wayakjud wa ma'jud wa ma'unali gampok peminduani sing tira ada romba-romba musing di abu ala biro ngompesek versi gitu ayo kurang ganteng rom kera turur orang itali kaya turun nanti kami ke paling abu sudan ngirin 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 paling gitu speng goles beno watarok na alaihifil akhirin watarok nalan nyisana ingsun apokoi natekis nyisana ingsun alih ngatasinno taksisano sanaan khalidhati di pangalaman khasanankang api pil akhirin yang dalam periode-periode sing akhir minal ambiya iseng bro-bro nabi wal umamilan biro-bro umat ilahyumil kiamati tumokomareng dino kiamat noh jejak-jejak kebaikannya akan samaklumatkan kebaikannya sampai ilahyumil misalnya nabi noh di titah noh Allah akan dipuji ilahyumil kiamat yang muji siapa kalau gak kita-kita ini baru kanya ngaji kita tahu kehebatan nabi noh kita tahu sejarahnya nabi berarti yang muji nabi noh siapa ya kita-kita ini yang ngaji andai kan gak ada yang ngaji orang tahu enggak tentang noh enggak tahu kan makanya banyak wali yang enggak suka doa bukan karena tidur anda katanya saya yang didoakan para yang sudah meninggal karena yang sudah meninggal itu sangat mencintai kita dan kulau itu termasuk ulama sih jarang doang gitu tapi juara pengen orang koyok kuih mentuh ngoy ratomantik kulau jarang doang karena dawe kanji nabi siapapun yang menghidup hidupkan sunnahku otomatis layak mendapat doa-doa ku dawe nabi masyur ala khulafai rahmatu apapun yang mengganti saya berhak dapat rahmatnya Allah manhum ya Rasulullah siapa itu Allah dina yuhyu nama amatahun nasmin sunanti orang yang menghidup-hidupkan sunnahku yang sudah mati coba nabi noh sekarang dapat titah dipuji di dunia ilahyumil yang muji siapa coba kita-kita karena kita menerangkan sejarah nabi noh bahwa beliau adai ilawah beliau konsisten berjuang ilat tau coba kalau ada orang ngaji siapa yang tahu nabi noh manhuwa siapa dia kan enggak ada yang peduli itu kayak kasus musotek dulu katanya musotek kan punya pengaruh 40 ribu orang yang ngakui musotek tu nabi ternyata itu keliru tuh ho saya termasuk orang yang menanyai kenapa mereka menabihkan musotek kata tanya kenapa kamu percaya musotek nabi memangnya kenapa kalau dia nabi kamu tahu nabi nabi itu apa enggak tahu makanya saya itu menyayangkan ada berita sebenarnya yang mereka mengatakan musotek nabi itu enggak tahu nabi apa itu enggak tahu cuma mereka percaya demokrasi kalau dia ngakui nabi susahnya apa sih pikirannya itu susahnya apa kalau dia nabi kamu tahu nabi apa enggak itu repot kan itu kan seperti orang pakai nama guzali tapi enggak tahu sakralnya imam bisa akhirnya nge-fly jeninya dulgok dirjil ini bening ya Raga Ruan berkaya raro orang pilihan tapi kelakuan ini gimana jadi makanya kan enggak ada ulama enggak dicintai bala wali yang sudah meninggal karena tadi siapapun yang menghidupkan sunahku setelah sunah itu mati maka dapat dua sehingga ulama ya doanya biasa aja enggak usah berlebihan jistumos karena kita yakin dongannya nabi luwe manti timbang doa ki doa kita kalau kita menghidupkan sunahnya nabi ngaji maksudnya jomunamuni sunah rasul gak tahu ngaji sunah rasul ngaji iku sengkar mesti jelas nabi itu status pokoknya apa pengajar apa masyur itu bu istu mu'aliman sebagian riwayat pakai inama inama bu istuman saya diutus hanya sebagai pengajar termasuk melakukan sesuatu yang tidak ideal itu nabi lakukan demi status menga misalnya begini sampai tak berdek kok tak abdul jalan kaki tapi nabi ketika tawaf tuh naik unta naik apa jika ulama ijma tetap saja tawaf naik unta sama jalan kaki abdul jalan kaki padahal nabi kalau tawaf itu karena nabi naik unta itu statusnya adalah mengajar menunjukkan kalau itu sah jadi nilainya bukan enak-enak naik nabi unta tapi mensyariatkan kalau itu sah dong ya kayak saya pakai baju hem dengan orang Arab pakai jubah mungkin coro Allah itu abdul saya saya orang Indonesia ya maksudnya saya orang Indonesia Hai maksudnya saya saya orang Indonesia saya orang lagi bukan dengan status Habib atau ulama atau orang orang Arab gue ling-ilingan bahwa saya mengesahkan baju hem untuk sholat makanya dulu pernah di salah satu komunitas tapi ini saya orang lagi tapi itu semuanya pakai jubah pakai jubah pakai serban jabir yang sohabatnya nabi termasuk abdul bin mas'ud dia datang ke Mejid jubahnya itu dicopot dicopot terus dia sholat tanpa pakai jubah sampai geger tapi ini gimana sohabatnya nabi sholat kok pakai jubah jubahnya dicopot di channel terus dia sholat ketika sholat ditanya ya sohabatnya nabi sholat pakai jubah malah dicopot supaya kalian semua tahu bahwa kita-kita dulu zaman nabi biasa sholat pakai sarong terus diikatkan di leher sangking tidak menemukan jubah tapi itu menjadi penting supaya orang tahu bahwa syarat saja sholat tidak bergantung harus pakai jubah meskipun kita sepakat pakai jubah sunat kita selalu sepakat pakai jubah tapi harus ada enggak kalau semua kiai pakai jubah nanti satpam harus pakai supir harus pakai karena kalau mau sholat jadi bingung ibarokahnya jabir orang tahu ternyata sholat tuh yang paling pokok adalah nutupi orang sama Rasulullah itu kadang tidak melakukan ibadah kelas paling abdul kayak tadi beliau tawaf naik untah tapi itu menjadi abdul karena nilainya mengajarkan bahwa itu sah paham gitu terus beda perilaku sama pengajaran itu beda Rasulullah itu nggak mungkin sholat lupa tapi Nabi pernah lupa andekan Nabi tidak pernah lupa kita tidak tahu caranya kalau sholat lu masyur itu Nabi pernah sholat hanya dua rokaat terus beliau akan pulang ke sahabat diam semua karena mereka punya adab misalnya ada orang yang agak berdui aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah ini sholat model kosor apa memang kau lupa karena sholat mulai dulu sudah ngerti usul feke kalau ini duhur dua rokaat mulai besok berarti dua karena ngambil yang paling akhir sejarah zaman Nabi kan ada nasaman so kalau tak kemarin duhur dua berarti duhur terkini dua Nabi balik lagi ke majelis mengkonfirmasi ahakun makolau itu lihat dan apa yang dikatakan dulu adian tadi benar Iya Rasulullah tadi sholat hanya dua terus Nabi takbir menambah dua rokaat artinya apa kalau kamu lupa itu tidak harus mengulang dari awal cukup bina mengu meneruskan sehingga misalnya kita tahu sudah tiga putaran terus kita batal ya kita wudhu saja mulai awal apa teruskan terus keempat keempat coba kalau Nabi nggak pernah salah seperti itu kita ada tahu cara ngeloh ngelola kesalahan ya ya misalnya kamu toaf terus batal kamu wudhu nambah keempat apa mulai dari awal nambah keempat karena setiap seperti itu bana ala mafala harus menerus-meneruskan bukan mengu antikan Nabi nggak pernah melakukan itu kita enggak tahu cara caranya Oh cokok malah komentar sholat nganti laliku ngopo ayo cangkemu lalini nabi rakol lalimu mengenak no imam sholat salah anggap niru nabi cuma bedanya nabi untuk gajaran tapi tetap jadi nabi itu beberapa kali itu ngalami sesuatu yang tidak afdol tujuannya satu untuk pelajar makanya masyur itu riwayat makuntu ansa walakin unasa liasunna saya itu enggak pernah lupa tapi sama Allah didesen lupa liasunna supaya itu jadi sun sunnah makuntu ansa walakin unasa liasunna jadi saya tidak pernah lupa tapi sama Allah didesen lupa supaya jadi sunnah cara ngelola kelupaan misalnya sholat tiga apa empat milih di tiga milih alaqal karena itu satu-satunya cara sehingga nabi didesen pernah sholat hanya dua roka terus diingatkan sama sohabat terus itu jadi sunnah caranya ngelola napolu caranya ngelola lupa begitu terus-terus nabi ngentikan ala curbi kodri taaf secara makna seperti itu tapi nabi sendiri tawaf itu naik-naik sehingga sekarang ada orang naik seputar naik kursi roda itu dikiaskan karena nabi dulu pernah berkendara coba kalau nabi tidak pernah berkendara wong sing lumpuh gak bisa tawaf uang sing sakit gak bisa tawaf karena enggak ada riwayat nabi pakai kendaraan tapi barokanya nabi pakai kendaraan semua referensi itu gampang meskipun nabi sendiri pas itu masih sehat sangat sehat tapi biar jadi sunnah kalau seperti itu tidak apa-apa karena tadi nabi itu sementing bu istu mualli mansa diutus khusus bagi pengajar kadang nabi melakukan suatu itu tidak ideal tapi tidak ideal yang akhirnya malah lebih ideal ketimbang ideal kita karena apa nilainya taklim mengajar mengajarkan itu masyur itu dalam ilmu sulfakit jadi yang dilakukan nabi jais biasa-biasa saja atau boleh itu statusnya bagi nabi adalah verduain karena li wujud ditaklim karena menjadi kewajiban mengajar masyur itu dalam dalam sulfakit karena nabi berkeharusan menjelaskan menjelaskan sehingga kamu jangan tanya apakah yang dilakukan nabi itu mesti kelas paling utama jawabannya ya misalnya gini nabi itu sangat mencintai kiyamulel sangat-sangat mencintai kiyamulel tapi nabi hari keempat itu sudah gak mau ikut sholat di medjid terus ada riwayat kubu sebelah bilang nabi baru sholat dua rokaat terus enggak ada yang bilang lapan macam-macam yang jelas orang sepakat riwayat itu hari keempat nabi sudah gak sholat di medjid dan itu bagus bagi nabi meskipun bagi kita enggak bagus kenapa andekan nabi sholat kiyamulel selalu di medjid dan selalu 20 rokaat atau selalu 8 rokaat pasti orang ngira itu vertu ain bahwa kiyamulel madon harus apa di medjid dan harus 20 rokaat atau 8 tapi nabi dari awal sholat itu enggak konsisten kadang 2 rokaat kadang 4 rokaat kadang 6 rokaat kadang 9 rokaat langsung tanpa salam full langsung salam kadang 2 salam 2 salam kadang 9 rokaat full langsung salam akhirnya apa imam sholat berkesimpulan yang namanya tasyat awal itu sunat kamu sekarang sholat duhur keyakinan kamu tasyat awal sunat enggak menurut bagi sholat kan karena nabi pernah sholat malem 9 rokaat langsung tanpa takhiat salam satu nah karena nabi tidak konsisten juga beberapa kali meninggalkan itu umatnya tahu kalau trawe itu sunat sehingga bakul miya tetap adalmi yang tatpam tetap jaga dan orang orang enggak akan menciper itu karena memang sunat ada yang pulang trawe ada yang enggak dan itu kebanyakan yu barokai nabi tadi lu saya betul saya itu enggak sombong saya itu punya pondok punya pondok punya santri banyak sampai sekarang saya kadang enggak trawe yura delik biasa supaya orang tahu kalau itu itu memang enggak wajib tapi berhubung saya namanya kadang ngapik nguniku ya soratnya di jatuhku aman tapi sebetulnya hatiku yuk nangis kangen kulab pengiran nabi sangat kangen di pengiran tapi kalau melakukan ibadah secara terbuka semua pasti dikira itu wajib dan itu memberatkan umatnya ibu saya rasa terus niru tapi kadang-kadang ratusanir urabi oleh tawai ngara ngara makanya kenangannya sayidah aisyah itu kenangannya beliau itu wain Ini ada di suhai muslim Sungguh Rasulullah itu sangat mencintai amal Tapi beliau terpaksa meninggal Jadi Nabi itu sangat merindukan amal Tapi terpaksa beliau meninggalkannya Takut itu dianggap wajib Misalnya Nabi siwakan Kebayang gak kalau kamu bangun tidur Nemuin bupati gak kebayang Nemuin kresiden apalagi gak kebayang Lalu kamu bangun tidur langsung sholat Wuduh terus sholat tanpa siwakan Kebayang gak kan gak kebayang Jika kata Nabi Umpama saya itu tidak memikirkan umat saya Sikatan itu tak wajibkan setiap orang mau sholat Kita mau ketemu presiden menteri saja Bangun tidur mesti siwakan dulu baru ketemu Masa ketemu Allah tidak Sikatan Artinya Nabi itu gak kebayang Gak pakai siwak itu gak kebayang Karena mau sholat pengiran Padahal lesanya Nabi sudah toyib sudah wangi Tapi Nabi terpaksa kadang-kadang meninggalkan siwakan itu Karena takut nanti dikira Dikira wajib Kayak apa Nabi Karena Nabi pas siwakan ya baik Karena menunjukkan itu sunnah Pasti tidak juga baik Karena ini menjadi pelajaran Kalau itu tidak wajib Dan aku pas nasiwakan Mergoda Terpaksa kadang-kadang Melalik kewujuk Kan Biasa-biasa rokoan Rokokan Bariku ada komat Langsung sholat Tesiwakan Yang biasa ngaji Suri Yang tidak usah contoh Aduh-aduh Gak Kelakuan Itu Itu Berkara niru Nabi Dan berkara rasa-rasa Jadi Jadi Nabi itu beda Perilaku apa saja Itu jadi teladan Akhirnya jadi referensi Begitu saja Nabi yang mensunatkan Sunat Safar Sunat Kudum Tapi Nabi beberapa kali Ada sholat Ada sohabat yang selalu Sholat Safar Kalau pergi sholat Kalau datang sholat Sampai Nabi itu salah Agungmu orang ngunik Kucuk Ojo nemen-nemen Walayusya Zahadina Ahadun Ila khulabu Sing tenanannya Kelihagumu Iku gak mesti kalah Nak kalah terus bosan Utau tukang nyalah No wong li Wong li Coba kamu kalau gak pernah Tahajud Rowong turu Terus bukara Nabi saya turu Rukhin turu Jajal kita hajud Rung minggu Oh keboi Turah turu Lihat itu hajud Rung minggu Ngebok-ngebok Nambungan Mulanya sholat Aku bahaya Mulanya aku seneng Sholat pas-pasan ini Seneng Sekali over city Mas di canggam Aku siakin Gue serai-rai Ini ketorah Aku sapal Eh jajal Saya ngaji aku Kan tak hajud Seminggu Rung minggu Turu Ngorok bisa Oh ini Dujuh puisan Turah turu Keboi Padahal lagi Kayak apa Kalau kita hajud setahun Maksudnya orang yang Kayak iriski kita hajud Di angin-angin Kira-kira Oh bahaya Jadi kita hajud Tapi aku Tetap sunat Tapi Kelakuannya Belum dijogok Maksudnya Ya hajud Tanpa ngertik orang Nah aku Aku kuat ngono Maksudnya Tidak kira-kira Cangka muayal Satu urib Gini-gini Ibadah pas-pasan Gue ngaku Mudil hadisi Arobi Ya Rasulullah Betul Salat Tuhannya Lima kali sehari Tidak ada yang lain Yang wajib Beliau itu Kalau gak ibadah Tersiksa Tapi terpaksa Meninggalkan ibadah Yang dicintai Karena takut Dianggap Wajib Kayak apa Makanya kenangannya Sehidak Isha Sungguh Rasulullah Sangat mencintai Sebuah amal Tapi terpaksa Meninggalkan Karena takut Dikira Wajib Kemudian itu Yang akhirnya Dipakai Sihidina Umar Beliau tahu Kalau Nabi Hari ke-4 ke-5 Sudah gak lagi Teraweh di Mejid Tapi Umar Tetap teraweh Sampai akhir Roma Karena tahu Nabi meninggalkan itu Hanya untuk menjaga Konstitusi Supaya gak dikira Wajib Tapi tetap Berserah itu Sun Orang katus Nabi Rataweh Aku yang mele Orang Teraweh Kesuwan Nanut Nabi Usul feke Berarti Giyobok Yakin Logika Usul feke Rangono Nabi harus Meninggalkan itu Supaya gak dikira Wajib Tapi Umar Teraw Usah Tetap Ngakoni Sun Wajib Ngom pedak Romantun Orang geleng Tapi gak usah Ngeritik Orang lakoni Biasun Jadi Sampai Bakul Bakso Keben Siksatman Keben Ibadah Teraweh Rizky Ibadah Nyerang Nopos Dipecat Ibadah Dibujuk Isah Isah Kekalahan Ibadah Kekalahan Kekalahan Dan Kenaifan Dan Kenistana Kenistaan Rosat Diterus Dan Sebagainya Sebagainya Ya Yang jelas Yang ada kafirnya Dihilangkan Sebelum Nabi Nuh Setelah Nabi Nuh Semua orang Yang dikapal Iman Maka Orang Sekarang Yang itu Diistilahkan Allah Dalam Surat Isra Apa Zuryataman Hamalna Ma'anu Kita ini Turunan orang Yang pernah Diangkut Di Perahunya Nabi Nuh Makanya Disini Mamsuyuti Dawa Fanna Sukuluhum Minnaslihi Aleihis Salam Semua manusia Sekarang Pasti Jalurnya Lewat Nabi 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 Nuh Masih Akhirnya Lewat Karmin Karlan Tapi Nabi Nabi Wa tarokna Alayhi Filakhirin Salamun Ala Nuhin Filalamin Salamun Nuh Keselamatan Al-Nuhin Yang ngatasi Nabi Nuh Salam Minnas Sange Insun Insun Allah Masih Tenggit Murdiki Al-Nuhin Filalamin Dalam Sa'alam Kabir Inna Sa'at Menikitaru Naji Kadalika Mungkon Mungkono Kabir Eka Maja Sinah Koyok Oleh Malas Insun Kabir Naji Malas Insun Kabir Kabir Al-Nuhin Kabir Sama Agrok Namun Kalim Nih Lenggelam Nuh Insun Al-Akhur Inng Kelompok Singliya Mananya Kelompok Singliya Kufar Kau Mih Tegese Kaum Kafire Nabi Nuh Jadi Walhasil Nabi Nuh Bambah Kita Kita Setelah Nabi Nuh Orang Sebelum Itu Mati Semua Di Ikrok Di Tenggelam Kan Terus Yang Hidup Tinggal Olang 80 Yang Orang 80 Ini Semuanya Mok Maka Orang Sekarang Semuanya Turunan Orang Mok 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 Tapi Tetap Saja Indukan Mbah Kita Mok 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 Ada Beberapa Amal Yang Allah Mensifati Bahwa Amal Itu Berilaku Para Walinya Terus Termasuk Kita Janji Mau Mendatangkan Kebaikan Baik Di Dunia Maupun Akhirat Terus Kala Dawa Sop Allah Tala Faman Mok 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 foiu ini janjinya awal kami nyatakan bakal teman-teman kebanyakan orangrasi kamu fasek kongsi orang imani janjinya allah Hai ataupun orang bekal kembar sopamu minan fasek Hai pokok Allah ta'ala famam hattawattako famam anak pun teh wong atau kangparing sopeman nirmawan sopeman watakalan takwa sopeman video ngegay plus takwa boswa takolan beneran sopeman bilhusnaklahan kaapian Dia bersedekah sama orang lain Kemudian dia takwa dan membenarkan Sesuatu yang bijajain Allah Semuanya gampang Terima kasih 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 Yang Terima kasih 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 Terima kasih